Intro Selanjutnya Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kalimantan Selatan menerima kunjungan Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Kalimantan Tengah kunjungan untuk saling bertukar informasi dalam upaya meningkatkan keterlibatan perempuan di kancah perpolitikan guna bertukar informasi terkait keterlibatan perempuan di kancah perpolitikan Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kalimantan Selatan menerima kunjungan Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Kalimantan Tengah kunjungan dipimpin langsung Ardina Teresia Narang disambut baik Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia DPRD Kalsel Hajah Dewi Damayanti Said beserta anggota Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Kalimantan Tengah Ardina Teresia Narang menyatakan sengaja mengunjungi Kaukus Perempuan Politik Indonesia dalam rangka membangun sinergitas dan dengar pendapat dalam upaya memajukan perempuan baik di parlemen maupun di pemerintahan depannya mungkin kita akan lakukan sinergi yang dimana di Kalimantan Selatan ini Kaukus Perempuan Politik dan kami kan anggota legislatif yang nanti kiranya di kedepannya setama di Pulau Kalimantan kami dapat bekerjasama untuk mempunyai satu visi dan misi yang sama untuk memajukan perempuan-perempuan yang ada di Kalimantan ini kami akan membentuk Kaukus jika diizinkan kami akan membantu mendorong seluruh masyarakat perempuan yang ada di Kalimantan Tengah untuk mau membuat Kaukus Perempuan Politik kita dorong semua aktivis-aktivis perempuan dari lintas pantai sehingga kami juga mempunyai Kaukus Perempuan Politik di Kalimantan Tengah Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kalsol Hajah Dewi Damayanti Said menyatakan kedatangan perempuan parlemen DPRD Kalimantan Tengah tersebut untuk saling bertukar pendapat dan informasi terkait mekanisme pembentukan maupun program kerja serta tujuan yang ingin dicapai Ibu-ibu anggota DPRD ini semuanya dari Ketek karena mereka belum memiliki Kaukus Perempuan Politik jadi mereka istilahnya sudah dibanding untuk kumpar informasi kita juga belum memiliki Kaukus Perempuan Parlemen jadi saling menginformasikan bagaimana cara pembentukannya kemudian program kerjanya kemudian juga apa yang menjadi tujuan-tujuan ke depannya untuk Kaukus Perempuan ini Lebih jauh Dewi menjelaskan Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kalimantan Selatan terdiri dari perempuan lintas partai baik sebagai anggota Dewan maupun tidak sedangkan Kaukus Perempuan Parlemen DPRD Kalimantan Tengah khusus diisi perempuan dari anggota Dewan Mohail Bancar TV Kaukus Perempuan Terima kasih atas dukungan